Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini kami, guru dan siswa dari SDK Wolomuku. Hari ini, hari kedua, kami melakukan geladi ANPK. Minta maaf keadaan lingkungan yang tidak sesuai, yang diharapkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berada di tempat ini untuk mencari jaringan. Di desa kami, desa Wolomuku, memang sudah dibangun dengan tower, tapi towernya belum bisa berfungsi. Tidak tahu bagaimana, sehingga belum bisa berfungsi. Ini wajah-wajah siswa SDK Wolomuku. Ini mereka, siswa, mengikuti ujian sesi pertama. Hari ini, hari kedua, geladi bersih, numerasi. Ini proktornya. Ini tujuh siswa. Siswa yang mengikuti ujian hari ini. Siswa kelas lima, berjumlah 13 orang. Harusnya ujian ini dilakukan satu sesi. Karena komputer proktor itu bisa memaksimalkan pemakaian penggunaan itu 15. Tapi karena jaringan, tempat, situasi, dan keadaan, kami membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, tujuh orang siswa. Sesi kedua, enam orang siswa. Siswa kami berjumlah 13 orang, 10 perempuan, dan tiga orang laki-laki. Ini proktor sementara membantu untuk koneksi internetnya. Hospot, melakukan hotspot untuk anak-anak ujian. Kami sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan berupa Chromebook, komputer mini. Yang diberikan untuk siswa melakukan ujian asesmen berbasis komputer. Ini tahun ketiga kami melakukan asesmen. Tahun pertama di tahun ajaran 2021-2022. Waktu itu kami SDK Wulumuku dan SD-SD yang lain saat itu belum ada media pembelajaran yang mendukung kegiatan asesmen. Seperti wifi, jaringan internet, komputer. Jadi, tahun pertama kami nebeng dengan SMP Negeri Detukeli yang tempatnya di Watunggere, Pusat Kecamatan Detukeli. Tahun kedua, 2022-2023, kami melakukan ujian asesmennya di SDN 2, Wuloja. Tempatnya di Desa Wuloja, ini jalannya menuju ke Desa Wuloja. Dan tahun ini, 2023-2024, kami memutuskan untuk ujian mandiri. Karena kami sudah dapatkan komputer, Chromebook dari Dinas Pendidikan. Beserta dengan wifi-nya lengkap. Tetapi, karena jaringan tidak memungkinkan, sehingga wifi juga tidak bisa berfungsi. Dan akhirnya kami mencari cara bagaimana supaya anak-anak bisa ujian, bisa memenuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya kami guru dan siswa harus mencari daya dan upaya untuk mendapatkan jaringan. Dan disinilah kami mendapatkan tempat yang menurut kami bisa membantu melancarkan ujian asesmennya. Hari ini dan kemarin masih geladi, kami akan melangsungkan ujiannya di tanggal 23-24 Oktober nanti. Nah, disinilah situasi dan keadaannya ini di jalan setapak menuju ke Desa Wuloja. Disinilah kami bisa mendapatkan jaringan yang mengoptimalkan kegiatan ujian ANBK kami. Geladi ANBK. Ini setapak menuju desa lain dan ini yang lurus ini ke sana, ini setapak menuju sekolah. Setapaknya agak rusak-rusak, sudah mulai rusak-rusak. Dan inilah situasi dan keadaan yang seharusnya tidak layak untuk kami tempati menjadi tempat pelaksanaan ujian. Tapi apalah daya, kami membutuhkan jaringan yang bisa membantu kami melakukan ujian. Ya, ini sisa-sisi yang lain yang menunggu sesi kedua. Mereka ini menunggu sesi kedua. Nah, inilah situasi dan keadaannya. Kami mendapatkan koneksi internet dari daerah dataran. Karena kami berada di daerah pegunungan. Ya, ini jalan setapak menuju desa-desa tetangga. Ya, meskipun terganggu dengan kendaraan, situasi keadaan. Tetapi tidak mematahkan semangat kami menjadi guru. Dan kami menanamkan rasa percaya diri, sabar untuk mendidik anak-anak kami. Dan anak-anak kami bisa mengetahui seperti apa belajar online. Dan mengenal pembelajaran secara online. Hanya itu saja. Terima kasih teman-teman atas dukungannya, atas motivasinya dan inspirasinya untuk kami. Terima kasih dan selamat pagi.